Pemirsa kembali di Ayu sepagi, diduga karena hubungan pendek arus listrik sebuah rumah di Cakung, Jakarta Timur ini terbakar. Dan kejadian ini membuat seorang penghudi rumah terluka bakar di punggungnya. Kumparan api menghanguskan sebuah rumah berlantai dua seluas lebih dari 100 meter persegi di perumahan aneka Elok, penggilingan Cakung, Jakarta Timur tadi malam terekam kamera warga. Petugas yang tiba langsung memadamkan api. Banyaknya barang yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merambat. Api diketahui berasal dari salah satu ruangan di lantai satu. Diduga kebakaran karena hubungan pendek arus listrik. Korban pun tidak ada, hanya kerugian saja, satu rumah. Untuk dugaan sementara apa itu? Dugaan sementara ini ada korfet dari AC. Bukan tabung ke siapa? Bukan tabung, enggak. Tidak hanya rumah yang hangus, salah satu penghudi rumah juga alami luka bakaringan dan langsung mendapatkan perangan medis di lokasi. Api pun berhasil dikuasai satu jam kemudian dengan dibantu 10 unit mobil pemadam. Akses 7 lokasi yang sempit sempat menghambat pemadaman. Dari Jakarta, Yomaning Ainyi sulaporkan. Dan pemirsa peristiwa pembunuhan pria terbungkus plastik di Kabupaten Karao, Jawa Barat akhirnya sudah terungkap. Dan diketahui pelaku bukan lain adalah 3 teman korban yang sakit hati karena tidak diberikan pinjaman uang. Setelah sempat kabur ke wilayah Purwakarta, 3 pelaku pembunuhan sadis ini berhasil ditangkap saat restri polores Karawang, Jawa Barat. Ketiganya adalah pelaku pembunuhan seorang remaja yang baru dikenal selama seminggu. Motif pembunuhan, salah satu pelaku sakit hati karena korban tidak kunjung memberikan pinjaman uang. Setelah jasadnya diinapkan selama 2 hari, 2 pelaku lainnya turut membantu membuang jasad korban. Tersangka sakit hati karena dijanjikan korban ini memberi hutang. Tetapi tidak segera memberi hutang dan ada perkataan yang menyinggung tersangka. Lalu kemudian tersangka melakukan pemukulan sekali dan dibalas atau dilawan oleh korban. Rabu lalu, warga desa Bayur Kidul, Kecamatan Cilamaya, Kulon, Karawang, Geger, dengan penemuan jasad pria tanpa identitas di pinggir jalan Syekuro. Saat ditemukan, jasad terikat dan terbukus kantung plastik merah. Diketahui, korban berusia 19 tahun ini sempat dikabarkan hilang oleh keluarganya. Dari Karawang, Jawa Barat, Tim Repertan AINUS melaporkan. Ya, Pak Bersa, kita beralih ke informasi bencana alam. Ini rumah sakit Mitra Manakara di Mamuju, Sulawesi Barat, rata dengan tanah akibat gempa bumi. Dan dari 6 orang yang diduga tertimbun, satu berhasil devakuasi dalam keadaan selamat dan dua lainnya meninggal. Buka, 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 jalan, jalan, jalan. Buka, 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 buka. Seorang perawat rumah sakit Mitra Manakara memuju Sulawesi Barat, berhasil dievakuasi tim gabungan TNI Polri dari runtuhan bangunan. Korban dievakuasi dalam keadaan selamat dan langsung dilarikan ke rumah sakit Bayangkara. Selain perawat, petugas juga berhasil mengevakuasi dua lainnya. Namun sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Yang sudah kami lakukan evakuasi, tadi di daerah Aksuri dua orang, meninggal satu, hidup satu. Sementara di sini dua orang. Jadi tiga orang meninggal, untuk sementara satu masih hidup. Tim gabungan masih berusaha mengevakuasi korban yang diduga berjumlah tiga orang dari runtuhan bangunan rumah sakit Mitra Manakara. Gempa berpengar di Tudok 6,2 membuat bangunan rumah sakit Mitra Manakara rata dengan tanah. Gempa yang mengguncang kebupatan Mamuju dan Najin di Jumat Dini hari ini mengakibatkan sejumlah bangunan rusak parah. Dari Mamuju, Sulawesi Barat, Abdul Jalal, Ainyus melaporkan. Dan sementara itu, pemirsa evakuasi korban yang masih tertimun runtuhan bangunan juga terus dilakukan tim gabungan di sejumlah gedung di Kabupaten Sulawesi Barat. Ini diperkirakan terdapat sejumlah korban yang terjebak di runtuhan gedung kantor Gubernur Sulawesi Barat. Evakuasi sejumlah korban yang tertimun dari runtuhan bangunan di Kabupaten Mamuju, pasir gempa mali Tudok 6,2 terus dilakukan. Lokasi terparah, salah satunya di Jalan Tuna yang terdapat banyak bangunan bertingkat. Proses evakuasi terkendala minimnya alat berat dan personil. Selain di Jalan Tuna dan sepanjang Jalan Panatima Nagara, kerusakan parah juga terjadi di sekitar kantor pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Gedung utama kantor Gubernur Ambruk dan mengakibatkan sejumlah orang terjebak di runtuhan. Sekretaris Provinsi Sulawesi Barat, Muhammad Idris menerangkan, masih ada dua korban yang terjebak di runtuhan kantor Gubernur. Setara masih ada di identifikasi dua. Kita tidak tahu apakah dua betul atau masih ada yang lain. Dua orang yang diketahui? Hah? Dua orang yang diketahui. Itu yang diketahui oleh petugas keamanan kita. Apakah Sulawesi Barat saat ini Pak disiagakan sebagai siaga darurat? Oh iya, siaga darurat kita ini. Kita tidak bisa lagi menyebutkan ini siaga biasa, tapi ini darurat. Hujan yang terus mengguyur sejak pagi hingga Jumat sore semakin menyulitkan evakuasi para korban. Selain korban tertimbun, gempa juga menyebabkan ribuan orang mengungsi. Mereka tersebar di 15 titik pengungsian. Dari Kebupaten Mamuju, Sulawesi Barat, Huzer Zainal, Aini Sulaporkan. Sementara itu, Pemirsa Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Kepala BNPB Doni Monardo mengunjungi daerah yang ditimpa gempa di Mamuju, Sulawesi Selatan. Mereka menyampaikan bantuan pada warga yang tertimpa musibah. Menteri Sosial Tri Risma Harini dan Kepala BNPB Doni Monardo Jumat pagi kemarin tiba di Kebupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Tim Kementerian Sosial dan BNPB datang untuk mengkoordinasi langsung terkait penanganan gempa bumi yang meluluh lantahkan Mamuju dan Majene, Sulawesi Barat. Dan Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini di AINews Pagi. Saya, Salsabila Syaira dan rekan saya, Pram Senjaya Pemirsa, undur diri terima kasih atas keberusahaan Anda. Selamat beraktifitas, selamat pagi, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!